bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo anak-anak selamat pagi apa kabarnya hari ini pasti sehat ya alhamdulillah luar biasa allahu akbar nah semangat lagi ya untuk belajar hari ini oke sebelum belajar yuk kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu agar hari ini kita belajar dengan berkah amin ya rabbal yuk kita berdoa sama-sama pemahaman amin oke kita lanjut saja ke materi nah hari ini kita masih membahas di tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup jangan lupa sambil siapkan buku paket dan juga buku tulisnya ya buka buku bupena 3A nah lalu subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup sekarang kita belajar di pembelajaran 4 sampai 6 kemarin dengan mislilis di pembelajaran 1 sampai 3 sekarang pembelajaran 4 sampai 6 nah nah apa saja sih materi yang mau dibahas hari ini kita akan membahas di muatan bahasa indonesianya itu tentang menyampaikan informasi dari suatu teks secara lisan ada di halaman 18 lalu muatan PPKNnya yaitu tentang pengamalan sila ke-2 sila ke-1 dan juga sila ke-2 lalu muatan matematikanya kita nanti akan membahas atau belajar tentang operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan nah oke setelah itu kita lanjut saja ke materi yang pertama coba dibuka ya page 18 atau halaman 18 ini tentang menyampaikan informasi suatu teks secara lisan ada di halaman 18 ya boleh dibuka bukunya nah ini kita baca bareng-bareng yuk sambil kalian tonton videonya sambil kita baca bareng juga kalian baca di rumah ya barengan dengan ibu yuk kita mulai olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kesehatan tubuh perlu dijaga agar kita dapat tumbuh dan berkembang ada banyak cara untuk menjaga kesehatan tubuh salah satunya dengan rajin berolahraga olahraga dapat dilakukan setiap hari sekitar 30 menit hingga 1 jam kita juga dapat berolahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu sebelum berolahraga lakukan pemanasan terlebih dahulu setelah berolahraga lakukanlah pendinginan nah setelah itu coba dilihat di halaman 18 disitu ada pertanyaan ya nah kita isi sesuai dengan informasi dari teks yang sudah kita baca barusan nah coba kita lihat pertanyaan nomor 1 bagaimana agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik kira-kira dengan apa ya nah kita jawab sama-sama ada yang tahu enggak jawabannya yaitu salah satunya adalah dengan olahraga ya lalu nomor 2 berapa lama sebaiknya kita berolahraga coba dilihat di teks yang sebelumnya kita baca ada enggak jawabannya berapa lama sih sebaiknya kita berolahraga ya betul sekitar 30 menit hingga 1 jam oke lanjut ke pertanyaan yang ketiga nah apa yang sebaiknya dilakukan setelah selesai olahraga kira-kira apa ya coba lihat di teksnya ada enggak ya betul yaitu setelah olahraga kita lakukan pendingin nah lanjut ke pertanyaan yang keempat mengapa kita dianjurkan banyak minum air putih setelah berolahraga apakah jawabannya ada di teks nah kalau tidak ada berarti kita cari jawabannya di tempat lain misal kita searching ke google atau kita tanya ayah atau bunda kira-kira apa jawabannya ya nah mengapa kita dianjurkan banyak minum air putih secara berolahraga yaitu agar kita tidak mengalami dehidrasi hah dehidrasi itu apa sih apakah kalian baru mendengar kata dehidrasi kalau gitu ibu jabarkan ya apa kata apa arti dari dehidrasi nah dehidrasi adalah kondisi dimana tubuh kita kekurangan cairan tubuh karena kita sudah berolahraga jadi cairan tubuh kita berkurang maka dari itu kita harus mengisi ulang dengan meminum air putih begitu ya kita lanjut oh iya barusan boleh diisi di buku bupenanya masing-masing sekarang dilihat halaman 19 kita lihat muatan PPKN nya yaitu tentang pengamalan sila ke 1 nah ibu akan jabarkan beberapa pengamalan yang ada di sila ke 1 dan nanti ada juga sila ke 2 oke nah ada yang tahu nggak sila ke 1 itu apa sih bunyinya betul bunyinya adalah 1 ketuhanan yang maha esa nah kira-kira apa saja sih pengamalan sesuai dengan sila panca sila ke 1 kita lihat nih yang pertama beribadah tentunya ya disini kita berhubungan dengan agama nah beribadah itu salah satunya atau beberapa beberapa kegiatan yang termasuk ibadah yaitu adalah sholat berdoa lalu berpuasa bersedekah dan lain-lain sebagainya masih banyak lagi ya lalu apa lagi bu nah pandai bersyukur siapa disini yang suka bersyukur yang pandai bersyukur hebat kalau misalkan kalian pandai bersyukur ya nah bersyukur itu ada 2 caranya pertama cara dengan pengucapan ada juga dengan perbuatan cara bersyukur dengan pengucapan yaitu dengan melakukan atau mengucapkan Alhamdulillah sedangkan bersyukur dengan perbuatan itu salah satunya adalah bersyukur dengan karunia yang telah Allah berikan misal seperti tubuh yang sehat nah cara untuk bersyukur melalui perbuatan yaitu adalah dengan menjaga atau merawat tubuh kita seperti berolahraga seperti tadi boleh atau memakan makanan sehat itu cara kita bersyukur dalam perbuatan lanjut apalagi sabar bersabar atas segala cobaan ya misalnya kalian lagi pusing nih lagi sekolah daring sinyalnya jelek kita harus tetap sabar ya yang penting kita sudah berikhtiar yang penting kita sabar lalu sisanya kita serahkan kepada Allah ya karena disini ada tulisannya nih anak sabar disayang Allah atau kalau dalilnya ada sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar begitu ya terakhir bersikap baik terhadap siapapun dan mematuhi perintah Allah serta menjalankan sunnah nabi nah bersikap baik tidak harus kepada manusia saja tapi kepada tumbuhan kepada hewan kita juga harus bersikap baik dan mematuhi perintah serta menjalankan sunnah nabi oke paham sampai sini ya jadi pengamalan sila ke satu itu adalah beribadah bersyukur bersabar bersikap baik dan lain sebagainya masih banyak lagi kita lanjut saja ke pengamalan sila yang kedua coba dilihat masih muatan PPKN ya nah oh ya disini ibu salah tulis ya harusnya ini angka dua oke gak apa-apa ya sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab nah apa saja sih pengamalannya yang bisa kita amalkan setiap hari kira-kira yang pertama tolong menolong atau membantu orang yang sedang kesusahan berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan dan lain sebagainya artinya kita jika melihat orang yang sedang kesusahan misalkan contoh seperti ini nih ada yang jatuh terus kita sedang lewat di depannya nah kita bantu ya sesuai dengan kemampuan kita saja yang penting kita meniat untuk membantu yang orang yang kesusahan lalu lalu apalagi berlaku adil nah adil itu apa sih adil itu pengertiannya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya coba contoh kecilnya nih contoh kecilnya misal sedang di sekolah nah ketika di sekolah kita harus berlaku adil adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya contohnya ketika kita membuka sepatu kita tidak boleh menyimpan sepatu sembarangan ya tidak boleh berserakan disitu kan ada rak sepatu maka kita harus menyimpan sepatu kita rapih di tempat sepatu itu contoh sikap yang adil lalu membagi rata makanan misalnya ke teman sebaya teman seangkatan berbagi boleh itu berlaku adil juga oke lanjut lagi ke yang ketiga berahlak baik atau ahlak mulia apa saja sih kira-kira contohnya bu yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih muda dari kita jadi kita tidak boleh semena-mena ya terhadap orang yang lebih muda dari kita kita harus menghargai juga kepada mereka lalu kepada orang yang lebih tua kita harus menghormati oke sopan santun ramah itu adalah sikap yang mulia terakhir yaitu menjadi manusia yang beradab contohnya adalah melakukan sesuatu dengan cara yang baik contohnya sedang makan nah di dalam islam kita sudah tahu ya ada adab adab sebelum makan contohnya berdoa lalu kita harus duduk ketika makan dan tidak boleh meniup makanan itu adalah adab sebelum makan contohnya apalagi bu yang lain contoh yang lain yaitu adab sebelum tidur misalkan kita berdoa lalu menghadap ke sebelah kanan dan sebelum tidur kita berwudu itu adalah adab sebelum tidur seperti itu untuk pengamalan sila yang kedua kita lanjut ke muatan matematika oke sekarang coba dibuka halaman 22 kita akan melakukan operasi penjumlahan 4 angka tanpa menyimpan jadi kita akan melakukan operasi penjumlahan kita akan menjumlahkan angka yang ada 4 angka coba lihat disini di halaman 22 disini sudah ada contohnya contohnya yaitu kita langsung saja ke contoh soal disini ada soal 1205 ditambah 2143 sama dengan titik 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 nah caranya kita akan menggunakan cara bersusun pendek kenapa disebut bersusun karena disini angkanya kita susun ke bawah nah susunan pertama susunan kedua dan susunan ketiga jadi ingat-ingatnya ini adalah cara bersusun pendek nah kita sudah tulis disini 1205 ditambah 2143 nah kita hitung satuannya terlebih dahulu 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8 lalu kita hitung puluhannya 0 ditambah 4 sama dengan 4 oke lanjut kita hitung ratusan 2 ditambah 1 yaitu 3 lalu ribuannya yang terakhir 1 ditambah 2 itu hasilnya adalah 3 jadi 1205 ditambah 2143 adalah 3348 8 begitu ya nah jadi diingat-ingat ya untuk menghitung cara penjumlahan ini adalah dengan cara bersusun dan menghitungnya mulai dari belakang ya dari angka yang paling belakang lalu maju ke angka yang paling depan seperti itu sekarang coba dibuka halaman 23 kita mulai coba jawab kita hitung di latihan soal ayo berlatih disini yang nomor 1A kita akan hitung dengan penjumlahan bersusun pendek disini soalnya adalah 1225 ditambah 2133 coba kita hitung mulai dari angka yang paling belakang ya 5 ditambah 3 kira-kira berapa hasilnya? betul 8 lanjut 2 ditambah 3 berapa hasilnya? 5 lalu 2 ditambah 3 hasilnya berapa? 3 dan 1 ditambah 2 hasilnya 3 juga jadi hasilnya adalah 3358 kita hitung lagi yuk nomor 2 oh nomor 1B soalnya 2259 ditambah 2114 nah kita hitung lagi dari yang paling belakang awalnya angkanya ya 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9 lalu 5 ditambah 1 hasilnya 6 2 ditambah 0 hasilnya 2 dan 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4 jadi hasilnya adalah 4269 begitu ya coba sisanya kalian kerjakan di rumah nanti dikirim di google classroom kita lanjut disini nomor 2 nah nomor 2 itu kita akan menghubungkan ya hubungkan dengan garis bilangan berikut dengan bilangan disampingnya agar hasil penjumlahannya 5000 jadi disini ada 2 bilangan 1 2 jadi ada bilangan yang berpasangan nah kita tarik garis ya bilangan 1 dengan bilangan 2 yang hasilnya menjadi 5000 contoh disini ada hasil ada 3000 dengan 2000 coba kalau kita hitung 3000 ditambah 2000 hasilnya 5000 enggak betul hasilnya 5000 jadi coba kita hubungkan ya pakai garis nah jadi jawabannya seperti ini menjawabnya 3000 ditambah 2000 hasilnya adalah 5000 gampang kan tinggal kalian hitung juga menggunakan cara yang bersusun tadi oke nah lanjut sekarang kita akan mengenal masih dimuatan matematika ya kita mengenal soal cerita tentang operasi penjumlahan 4 angka tanpa menyimpan sama seperti tadi namun bedanya ini soalnya itu berupa cerita disini ibu punya contoh soal contoh soalnya seperti ini adam membeli telur seharga 3000 rupiah setelah itu adam membeli garam seharga 1500 rupiah nah berapa uang yang adam butuhkan untuk membeli telur dan garam nah tinggal kita tambahkan juga kita menggunakan penjumlahan lagi caranya seperti tadi sebelum itu kita buat dulu kalimat matematikanya oke disini ada angka 3000 dan juga 1500 nah berdasarkan soal cerita tersebut kita dapat membuat kalimat matematika seperti ini 3000 ditambah 1500 oke ibu kurang titik disini ya mohon maaf nah titik-titik kita isi lalu kita lakukan penyelesaian caranya seperti tadi ya dengan cara bersusun kita tulis disini 3000 ditambah 1500 nah gunakan garis di bawahnya dan juga simbol penjumlahan seperti ini lalu kita mulai hitung dari angka yang paling belakang disini 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0 0 ditambah 0 hasilnya 0 dan 0 ditambah 5 hasilnya berapa 5 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4 jadi uang yang dibutuhkan Adam adalah 4500 rupiah nah seperti itu ya Alhamdulillah materi kali ini sudah selesai sekian dari ibu sampai berjumpa lagi di video berikutnya tetap semangat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati